Di video sebelumnya, saya membahas fitur menu game Blockchain Prospectors. Linknya saya sertakan di atas. Pada video kali ini, saya akan berbagi tips, cara membeli alat kerja atau perkakas yang digunakan untuk bekerja dalam game Prospectors. Disclaimer. Seluruh konten yang ada di channel ini dibuat untuk berbagi informasi dan tips. Tidak ada tujuan untuk mengajak ataupun merekomendasikan suatu tempat, investasi, jasa, dan lain-lain. Semua pilihan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda. Di halaman awal, saya menempatkan posisi koordinat di pusat kota. Untuk membeli alat kerja, kalian bisa memilih menu Market. Sudah banyak orang yang menjual alat-alat kerja dan sumber daya alam. Kalian bisa membelinya sesuai dengan tempat kerja yang sudah kalian tentukan. Catatan, masing-masing tempat kerja memerlukan alat kerja yang berbeda-beda. Contohnya, di sini saya akan membeli kapak dan gergaji untuk bekerja sebagai penebang pohon. Terlebih dahulu saya memilih Select None. Kemudian mencari kapak dan gergaji. Setelah itu, saya memperhatikan koordinat penjual. Saya memilih koordinat penjual yang berada di pusat kota, agar secara otomatis alat-alat kerja yang sudah saya beli, tersimpan di koordinat tersebut. Ini adalah koordinat pusat kota. Dan ini adalah tempat menyimpan alat-alat kerja dan sumber daya yang kalian miliki, apabila kalian tidak memiliki plot atau lahan sendiri. Kurang lebih begitu penjelasan tips cara membeli alat kerja di game Prospectors. Apabila ada yang kurang jelas, silakan kalian mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi buat kawan-kawan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini hingga akhir. Salam cuan dan sukses selalu untuk kita semua. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.